Intro Halo guys, kita balik lagi di channel youtube Chas Audio Kali ini, wah, semangat banget Karena di tempat kami kali ini lagi laku banget yang namanya prosesor guys Dan yang kita jual itu banyak banget ya, saya mau sebutin aja nih Ada Venom, ada Maswe, ada Alpine, ada Domination, ada lagi Helic Pokoknya masih banyak lagi yang lainnya seperti Arch Audio dan lain-lain Tapi kali ini paling beda guys, karena ini adalah produk baru atau penantang baru yang ada di pasaran saat ini Ini dia nih guys, ini adalah prosesor baru yang lagi rame di tempat kita Merknya RCA atau RCA Nah, sedikit karena belum pernah kita bikin unboxing Ini langsung aja secara global, kita mau kasih lihat Produknya seperti ini, serinya adalah DSP 460.8 Artinya prosesor ini memiliki kemampuan power 4 channel x 60 watt Dan RCA outputnya memiliki 8 channel atau 8 kanal Dan disini juga memiliki 4 channel input Yang perlu dicatat adalah itu, prosesor ini asik banget Dan dilengkapi juga disini ada sensor, karena sensornya ini bisa buat ngeplay musik langsung Coba bayangin aja Jadi kalau anda punya USB tinggal colok kesini Nanti ada bilangnya mata kucingnya, ada sensornya Buat cari channelnya atau cari tracknya, itu melalui remote control Remote controlnya sudah didapatkan juga Tapi untuk video jelasnya, nanti kita mau bikin unboxingnya guys Pokoknya tunggu aja Oke lanjut aja, karena kali ini produknya kita mau pasang ya Kita bahas sedikit lagi Casingnya bener-bener kokoh, tebal, dan memiliki pendingin yang cukup Pendinginnya itu tebal juga ya, aluminiumnya itu tebal Dengan warna yang mewah guys, warna hitam Wah gagah banget warnanya Untuk soketnya disini tinggal tancap aja Power outputnya ada 4, total prosesornya ada 8 Oke, sekarang karena kita mau pasang di mobil ini nih guys Ini adalah mobil HR-V atau HR-V bilangnya ya Mobil HR-V Oke, karena pernah di komplain Jangan ngomong HR-V dong katanya HR-V, cuman lidah saya agak-agak lidah singkong Jadi kadang susah gitu ya Makanya saya bilang selalu imaging aja Oke, langsung aja Simple banget ya Kita mau pasang hanya nambah prosesor Tanpa ganti speaker Tanpa nambah yang lain-lain Jadi hanya prosesor dan subwoofer model bawah bangku Subwoofernya kali ini kita gunakan domination Kita langsung aja ke mobil yuk guys Kita serbu guys Oke, kita mau kasih lihat Pemasangannya untuk prosesornya ada disini Nah ini prosesor yang sedang kita pasang Adanya di bawah bangku sebelah kanan Yang kita gunakan ini adalah sekarang Menggunakan merek RCA Nah ini merek ini bener-bener Secara tampilan bagus banget Dan suaranya juga pastinya juga keren Nanti kalau kalian pengen denger Tunggu aja kita mau tes denger juga Sistem ini simple banget Yang tadi saya bilang Hanya nambah peredaman Tapi saya gak ngomongin masalah peredamnya dulu kali ini Khusus kita mau lihat Bagaimana hasil dari prosesornya Karena prosesor ini memiliki Build-in power 4 channel Kali 60 Watt Sedangkan total prosesornya itu 8 channel Jadi bisa dijadikan sebagai murni prosesor Hanya ditambahkan subwoofer Model bawah bangku Dari Dominition Nah kita coba intip aja sedikit yuk Ke bagian subwoofer Oke kita mau kasih lihat sedikit Pemasangan subwoofernya Ini adalah di bawah bangku sebelah kiri Seperti ini Dan sedikit saya kasih tau juga Pengkabelannya nih Kita tengok ke bawah Oke ini adalah subwoofer yang kita gunakan Ini adalah Dominition Serinya bang bus Ukurannya 8 inci Dan kita lihat kesini Ini adalah soket RCA Yang kita gunakan Ada RCA input Lalu ada kabel soket Disini ada bus control Dan berikutnya ini adalah kabel strum Bagian strum ada B+, Ada grounding Satu lagi Dan ini yang kuning adalah remote tune on Dan selebihnya adalah Ada kontrol Ada pase Nanti kita mau jazz Hasilnya seperti apa Oke sistem mobil ini simple banget Hanya nambah subwoofer Dan prosesor Tanpa ganti speaker Kalian kepengen tau Nanti saya mau kasih denger Hasil suaranya dari Prosesor RCA ini Ikuti terus guys Nah kita ke bagian mesin dulu Ini wah gila Mobilnya baru banget bos Masih ada plastiknya Bahkan platnya juga masih plat sementara Katanya dipinjemin dulu dari showroomnya Walaupun sebetulnya gak boleh mungkin ya Oke Jadi kita mau bahas bagian kelistrikan Walaupun hanya masang prosesor Dan subwoofer bawah bangku Itu penting menggunakan Kabel strum khusus Dari baterai Kali ini kita gunakan Kabelnya adalah Ukuran 10 AWG Kita gunakan merek stinger Jadi udah cukup Dan si kringnya sudah aman nih Sudah kita ikat Ada di bawah sini Langsung ke B+, Nah jarak si kring ke B+, Itu selalu tidak boleh Lebih dari satu jengkal Atau kira-kira Minimal itu 15 cm Walaupun bisa lebih panjang Tapi maksimum Tidak boleh dari 40 cm Oke Itu adalah standar pemasangan yang baik Karena di dalam kompetisi Juga tercatat ada regulasinya Nah kita ikuti ke bagian dalam lagi guys Nah kita coba Masuk ke bangku sebelah kiri ya Bagian belakang Apa kena kaki atau enggak Nah ini ternyata Aman banget nih guys Dengan subwoofer bawah bangku Mobil HR-V ini tetap enak Gak keganggu sama sekali Oke Kita mau coba nih Dengan duduk disini Ini tetap enak ya Gak keganggu lah Jadi ideal banget Karena patokannya adalah Baut bangku Ada di sebelah sini nih Jadi ini bangkunya Udah posisi Belum terlalu mundur ya Jadi tetap enak Nah sebentar lagi Udah mau nyala Jadi kita mau coba Dengerin bareng Hasilnya seperti apa guys Nah sekarang Kita mau Melihat ke layar komputer Ini adalah Software prosesor Yang tadi saya bicarakan Yaitu mereknya RCA Ambilannya secara totalnya Seperti ini Basicnya adalah Mirip-mirip dengan Prosesor yang lainnya juga Ini adalah Master ya Master dan channel 1 ini Untuk Twitter dengan Speaker standar mobil ini Mobil HR-V Kita cutting ini Di 3000 Karena speakernya itu Sebetulnya Full range ya Kita cutting 3000 Slopnya 12 GB Sebelah kanannya juga sama Dan channel 3 dan 4 Adalah mid-bass depan Kita cutting band-pass 50 Dan low-passnya 2500 Dan slope-nya ini Saya cutting di Minus 12 GB Kanan-kirinya sama Kalau 5 dan 6 Ini belum dipakai Karena belum ada penambahan Power Ampli 7 dan 8 ini Saya gunakan Untuk subwoofer Cutting-nya adalah Low-pass ya 80 Hz Slopnya minus 12 GB Kanan dan kiri sama Nah equalizer-nya itu Kita EQ sendiri-sendiri Nah kita mau lihat Bentuk grafiknya nih Kita mau buka Sebelah kiri Kita lihat ke layar Oke Lalu berikutnya adalah Channel kanan Oke berikutnya adalah Mid-bass kiri Ada disini ya Oke dan mid-bass kanan Kalau saya waktu bicara itu Suara saya terdeteksi Kanan ya Oke ini adalah Sebelah kanan Grafiknya ya Jadi sistemnya ini Sudah nyala semua Dan kita mau lihat Sub Ya ini adalah Grafik subwoofernya Lalu kita mau gabungkan Setara bersamaan Gabung Kita mau lihat Ini adalah Grafik secara total Subnya lebih naik Mid-low-nya bagus Terus Mid-high-nya juga Cakep Terus ada 3000-nya ini Kita sengaja Turunkan Lalu naik lagi Dari mulai 5000-20-nya Benar-benar Stabil Nah ini termasuk Grafik yang cukup bagus ya Dengan speaker standar Bisa begini itu Benar-benar Menurut saya itu Cakep Jadi Hasilnya enak Oke langsung aja Kita mau kasih denger lagu Kita gunakan CD-CAN Saya kasih tau Ini tadi nyari-nyari CD tuning saya Gak tau kemana Sehingga saya gunakan Terima kasih Terima kasih S.P. RCA Itu suaranya Wah Imaging banget guys Nah Saya tidak bermaksud Melebih-lebihkan Tapi dengan speaker standar ini Kita bisa merasakan Nuansa panggung itu hidup Walaupun mid-bass Di bawah Dekat kaki Twitternya di atas Dan subwoofer Di bawah bangku Itu gak terkesan Kayak meleber di bawah Tapi semua kayak di depan Dan Posisi panggung naik Nah yang kita cari Di dalam mendengar itu Seperti biasa Sering saya bahas Bahwa kita mendengarkan musik itu Dashboardnya Dianggapnya sebagai panggung Penyanyinya di tengah Kesan penyanyi Dan pemusiknya Layernya ada Yaitu depan belakang Lebar panggungnya Terasa Terasa Apa namanya Nyata Itu yang kita cari Selebihnya itu adalah Tiga poin Misalkan Bass Mid dan treble Tapi di dalam bass sendiri Ada bass rendah Ada bass sedang Ada mid-bass Lalu masuk ke Mid Upper mid Lalu masuk ke Twitter rendah Dan High frequency itu Simbal-simbal itu Semuanya sejajar Akurasinya hampir sama Itu yang kita cari Jadi Secara total Nuansa panggungnya hidup Dan alat musiknya itu lengkap Nah sekarang Berikutnya Saya mau kasih track lain Yang lebih asik lagi Track 26 Sudah lama Nih Tidak dipakai Tidak dipakai Ini refrainnya itu Enak banget Waduh Dasya Oke Saya kecilin dulu Ya Jadi sistem ini Bener-bener Udah Mantep banget Saya udah kasih denger Semua lagu yang Jeduk-jeduk Juga asik banget ya Ada instrumen Yang Langsung Jadi Bener-bener Mantep lah Pokoknya Nah Penyampaian saya ini Mudah-mudahan Tidak dilebih-lebihkan Dan bisa dipahami Bahwa Sistem sederhana Kalau dilaksanakan Atau dilakukan pasang yang Baik Yang sesuai Itu hasilnya maksimal Apalagi dengan prosesor ya Prosesor itu Zaman sekarang adalah Sebuah kebutuhan Utama Di dalam satu mobil Kenapa saya bilang begitu Contoh dari mobil ini Saya ngeganti speaker Ya Hanya Hanya nambah prosesor Lalu Subwoofer bawah bangku Atau mungkin Subwoofer belakang Ya bisa aja Itu akan lebih Mantep lagi tentunya Oke Semoga penyampaian ini Bisa dipahami dengan baik Dan bermanfaat tentunya Buat kalian semua Karena Saya gak nyangka Ternyata banyak Pemula-pemula Yang Telepon ke saya Atau chatting Om Saya terima kasih Saya juga toko Tapi sangat terbantu Dengan video-video Panduan tuningnya Katanya Nah Ini yang sulit Karena bagaimana Saya bisa menyampaikan Ini secara teknis Dan bisa diceritakan Sehingga orang Bisa mengerti Itu yang saya merasa Masih punya tantangan Jadi kalau Kalian punya saran Buat kami Kami terima dengan baik Tapi kalau cuman Ngomong kasar Atau Mencibir biasa Tapi ya Perlu dibahas Yang baik-baik aja lah ya Ya Intinya itu Kalau ada yang gak suka Kita juga legowo Terserah Mau ngomong apa Karena tujuannya adalah Menyampaikan Dan saya juga Memang jualan Tapi saya bilang Semua barang Kalau dipasang dengan benar Hasilnya maksimal Catatannya itu Oke Prosesor yang baru ini Jadi intinya Buat saya Imaging Ya 22 jempol deh Imaging gitu Tenaganya ada 60W x 4 Dan total prosesor 8 Jadi kalau mau main 2W bisa Mau main 3W Tinggal tambahkan Power 4 channel Sudah bisa Oke Terima kasih banyak Pokoknya dukung terus Channel kami Dukung dengan cara Comment Like Subscribe Dan juga Tombol loncengnya Guys Agar dapat notifikasi Di video berikut Akhir kata Sampai disini Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Guys Thank you Sub indo by broth3rmax